selamat berjumpa kembali di channel cari solusi kali ini kita akan membahas tentang Peltier apakah sebuah Peltier itu bisa membekukan atau tidak disini saya akan menggunakan sebuah Peltier dengan kode 12706 harganya sekitar Rp25.000 sampai Rp40.000 ada di toko online banyak jual dimana sisi sebelah terlebih dahulu Peltier itu adalah sebuah elemen dimana kedua sisinya mengeluarkan suhu yang beda yang sebelah yang ada tulisannya suhu dingin yang kosong ini mengeluarkan suhu yang panas sejarahnya Peltier itu ditemukan oleh orang luar nama Charles Peltier kalau nggak salah silahkan bisa digugling di internet dalaman sebuah Peltier itu seperti ini dalamnya seperti ini seperti ada timah atau apa itu saya juga mengerti nggak bisa menjelaskan nah seperti ini baik sekarang kita tes apakah benar sebuah Peltier itu bisa membekukan nah disini saya menggunakan sebuah Peltier kencing sama kipas kencing ini berfungsi untuk menyalurkan panas jadi sisi panas dari Peltier akan ditaruh disini terlebih dahulu dalam pemasangan Peltier itu penting sebuah thermal paste sebagai penyalur panas nah disini saya karena kehabisan thermal pastanya saya gunakan alternatif lainnya sebuah pasta gigi odol ini di Indonesia sampai rata kita ratakan dulu biar panasnya menyebar dengan benar nah untuk masalah kabel kabel merah itu untuk positif dan kabel hitam itu negatif ini jangan sampai kebalik nanti kalau kebalik akan timbul panas atau bahkan rusak terus yang lebih penting lagi kita akan menggunakan sebuah power supply nah ini dia power supply nya pegangannya 12V ampere nya arusnya 20A tertera di tulisannya ya mari kita sambungin apakah sebuah Peltier itu mampu membekukan benda merah merah ke positif kipas juga sama karena DC polaritasnya harus sama hitam ke negatif yang ini yang ini ini yang ini Terus saya Bawah kipas saya ganjel Pake besi gunanya untuk Biar udaranya mampu keluar Dengan lancar Nah begini Sudah siap Kita tes Oh sudah dingin Saya akan menggunakan Dua buah koin Apakah koin ini bisa membeku Apa tidak Kita tunggu beberapa menit Silahkan Bisa sambil ngopi atau merokok Kita tunggu sampai Apakah benar ini bisa membeku atau tidak Sudah mulai kelihatan putih Yang 200 rupiah Sudah mulai kelihatan putih Mulai membeku Yang 500 rupiah juga sama Mulai membeku Tapi karena ukurannya lebih besar Dari 200 rupiah Maka Ini akan lebih lama Untuk membekunya Dalam beberapa menit Sudah kelihatan putih membeku ya Jadi benar ini bisa membekukan sebuah benda Bisa air Bisa besi Gembaga Nah kita bicarakan lagi Tentang bagaimana nih Kalau tiap fungsinya untuk apa Kita bisa aplikasikan untuk Sebagai pendingin Pendingin ruangan Pendingin CPU Kalau CPU kan kecil Ruangannya kecil Tapi kalau ruangan untuk kamar Tidak mungkin satu Peltier Mampu untuk mendinginkan Dan yang lebih penting Apabila Apabila pendinginan udara Menggunakan Peltier Peltier kan mengeluarkan panas Jadi panas itu harus dikeluarkan dari ruangan itu Jangan sampai Dingin ada di ruangan itu Terus panas juga di ruangan itu Jadi sama aja Akan berubah Tetap aja suhunya Bahkan mungkin cenderung panas Nah jadi Untuk mendinginkan ruangan Bisa ditempel ke Kipas angin Tetapi Si hawa panasnya itu memang harus keluar Harus kayak AC Posisi yang dingin di dalam ruangan Posisi yang outdoornya Yang panas di luar Begitu Kalau sama-sama dalam ruangan Tidak mungkin Tidak mungkin bisa dingin Atau bisa saja menggunakan Water block Dimana water block itu Diisi air Masukkan air Masukkan air Si Peltier Didinginkan oleh air Nah tetapi syair itu harus berada di luar ruangan Dan apabila airnya Volumenya sedikit Lama-kelamaan air juga akan panas Mendidih Sudah saya coba Panas Jadi Kurang begitu efektif Kalau untuk peningin ruangan Kecuali Si Airnya itu Di luar Di bagian luar ruangan itu Memakai Sebuah radiator Jadi air panas Dindingan dari pelger itu panas Keluar ruangan Didinginkan Lewat Radiator Masuk lagi Sudah dingin Jadi posisi dinginnya bisa dijaga Demikian Tapi yang lebih Efektif sebenarnya ini untuk Pendingin Kulkas mini Ataupun Dispenser Dispenser panas dingin ya Panas dingin sama normal Sebuah pelger itu buat Dispenser lebih efektif Atau kulkas mini Pengaplikasiannya Begitu Kalau untuk peningin ruangan Ya Ribet Sudah saya coba Pakai kipas angin Jadi yang dingin Disaluralkan ke kipas Panasnya ada dalam ruangan Tetap aja ruangan itu adalah panas Gak bisa dingin Gak bisa dingin Yang banyak di Video-video Yang lain ya Dinginnya ya disini Bukan disini Bukan di Ruangannya Tapi disini emang dingin Tapi tak apa-apa Namanya juga percobaan Dingin ya bener dingin Yang jelas pokoknya Lebih efektifnya itu Diaplikasikan ke Dispenser Sama kulkas Kulkas mini Kita tarik kesimpulan Sekarang Bahwa Peltier itu Mampu membekukan Lihat disini ya Mampu membekukan Buah-buah koin Beku Sudah ada bunga esnya banyak Bunga es Dingin sekali Demikian saudara Jangan lupa Subscribe Klik like-nya Untuk mendapatkan Video-video yang baru Dari Cari Solusi Baik Sampai ketemu lagi Sampai jumpa Salam